Intro Intro Tentu sebagai warga polisi diundang ke Jakarta dalam pandemi ini satu kebanggaan karena dalam masa pandemi ini kami tidak diibinkan keluar dari satuan ke wilayahan, tapi dengan undangan Kak Seto, kami diibinkan perlihatan Oke, yang mewakili Pol dan Sumatera Utara sebenarnya kami hanya representasi Tentu kami adalah perwakilan dari 21 ribu Polisi Sumatera Utara yang harusnya mendapatkan terima kasih terima kasih atas kepeduliannya dan kami juga dalam kelihatan kami dihari-hari apa yang menjadi harapan untuk anak-anak Indonesia anak-anak kita pemilih, pemwaris masa depan di Indonesia kami juga komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap mereka dan segala tentu kerasan apakah itu kerasan dari luar rumah tangga atau di dalam rumah sekali lagi, apa yang kami dapatkan ini dari Kak Seto Award akan memotivasi kami di jajaran Pol dan Sumatera Utara dan selalu menuntutkan siapkan memicu memotivasi keluarga-keluar lain dalam rangka memberikan perlindungan dan hadapan sekali lagi atas nama keluarga besar Pol dan Sumatera Utara kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Panitia dan Kak Seto Awas atas penghargaan ini terima kasih kami ucapkan selamat dan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Irjen Polisi Dr. Andes Martwani Sormin Master of Science Kapolda Sumatera Utara beliau ini sejak memimpin Polda Sumut tantangan sekaligus harapan masyarakat Utara atas pemberantasan kejahatan kebundak Kapolda yang kelahiran pangaribun pangaribuan terutama yang terkait dalam peredaran nafsa narkotika psikotropika saat adiktif judi togel serta kejahatan anak yang menyangkut kekerasan maupun human trafficking bukan main jadi Pak Kapolda ini benar-benar serius sekali dan gigih menungglaikan tugasnya untuk memberantas kejahatan di daerah yang dipercayakan kepada beliau maka rekodnya ada tiga jadi kami bacakan karena ini benar-benar sesuatu yang yang langka sekali sebetulnya yaitu pengungkapan kasus perjudian terbanyak dalam kurun waktu enam bulan jadi perjudian di Sumatera Utara ini sekarang tidak bisa leluasa diselenggarakan kemudian pengungkapan kasus anak terbanyak dalam kurun waktu enam bulan juga disamping bukan hanya pengungkapan tetapi pemidanaan kasus anak terbanyak dalam waktu enam bulan jadi beliau menundaikan tugasnya secara konsekuen dan konsisten sampai pemidanaannya itu pun harus dilakukan jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Irjen Polisi Dokteran Sermin Master of Science Kapolda Sumatera Utara Terima kasih Terima kasih Terima kasih